Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat Dimurahkan rejeki senantiasa dalam lindungan Allah SWT Baraya kali ini ada di perempatan tentara pelajar Di lampu lalu lintas Kebetulan kita hijau maju Nah hari minggu pagi sekarang baraya Tanggal 19 Ya betul tanggal 19 September 2021 Untuk kali ini akan mengajak atau konten ini bertemakan Wajah baru Cihideng Gede Kenapa bilang Cihideng Gede? Di pusat kota Tasikmalaya itu ada dua kata Cihideng Atau ada dua jalan Cihideng Dua tempat Cihideng Ada satu Cihideng Gede Tapi bukan keduanya Cihideng Alit Bukan Cihideng Letik Bukan baraya ya Tapi yang satu Cihideng Gede Yang satu Cihideng Balong Nah di depan kita belok kiri Katanya dulu itu hampir separoh jalan Dihabiskan oleh para tempatnya di tempat pegat pedagang Kaki lima Sekarang katanya sudah bersih baraya Katanya karena belum kita Atau belum aa kesana lagi Makanya kita buktikan kita lihat betul enggak wajah baru daripada Cihideng Gede Nah gitu Jadi kita ke Cihideng Gede Dan satu lagi itu Cihideng Balong Nah Cihideng Balong tidak apa-apa yang akan kabarkan sekarang adalah Cihideng Gede Akan tetapi masih ada satu lagi Nah kalau kita mau tembus ke Cihideng Gede Atau ke jalan Cihideng Baraya Tentunya karena ini di jalan protokol Haji Jena Mustafa ini Ini masih diberlakukan ganjil genap Nah hari ini aa tidak tahu apakah kendaraan ganjil yang masuk itu atau genap Kebetulan kendaraan aa itu ganjil ujungnya baraya Nah kita buktikan saja mudah-mudahan saja Bagian ganjil yang masuk sehingga kita bisa langsung ke jalan Cihideng kita lihat Nah jalan Cihideng apakah betul sudah menjadi wajah baru Semenjak tahun 2015 Karena dari tahun 2015 sampai kemarin Minggu-minggu kemarin itu Ada sejenis apa ya Bimbing solusi dari pendagang yang ada di jalan pasar baru Mayasari Plaza Yaitu hampir 40% lebar jalan Cihideng Gede Yaitu diperuntukkan untuk para pendagang Gaji 5 Alhamdulillah Baraya lihat ya itu ya Ini masih ganjil genap Baraya Ini kita bagian ganjil Pegang aja ya bagian ganjil Nah ini kita boleh masuk Baraya Nah ini para bapak-bapak polisi lalu lintas sedang Apa berjaga ya Melihat memantau Ganjil genap Kalau-kalau mungkin ada kendaraan yang Apa itu yang genap masuk ke dalam Dia kendaraan aa Ganjil Baraya Nah 200 meter lagi Kita akan sampai di perempatan Nah di jalan Mustafa dengan Cihideng Pasar Mambo Dan kita akan belok kanan Baraya Nah kita lihat wajah baru dari jalan Cihideng Yang merupakan harapan dambaan dari warga masyarakat Cihideng Nah kita nah di depan kita belok kanan Baraya Nah coba betul nggak Iya lihat Tapi belum Baraya ya Tapi belum Memang udah sebagian Nah ini dilihat sebelah kanan Memang udah sebagian Tapi masih Belum ya Kita dipasang lagi Katanya kemarin udah memang Tidak terlalu rapat Memang ada perubahan sedikit Tapi kok jadi gimana ya Nggak tahu tuh Belum Baraya Tapi memang berkurang Memang berkurang Entah apa Entah ada mungkin ada kesepakatan apa lagi Yang sebetulnya kemarin Nah ini Nah ini Di atas itu sepanduknya Yang boleh dilihat Nah Ya udah dilihat Di zoom itu udah Nah ini harapan dari warga masyarakat Cihideng Dan Ini coba Coba lihat Di zoom bisa-bisa di zoom nggak Mengingatkan nota Kesepakatan PKI Cihideng Dan forum peduli Cihideng Untuk batas akhir waktu Penarikan gerobak Oleh para pemilik Atau PKI gerobak Cihideng Adalah tanggal 7 September 2021 Jam 24 Ketempat masing-masing Pemilik sesuai poin 4 Itu dari tim gabungan penertiban Dan penataan Cihideng Udah lewat ya Nah Nggak tahu ah Nah ini Jadi intinya Silahkan Baraya Menilai sendiri Gimana ini Ada apa nih Gitu kan Nah ini sampai 13 Sebandungnya Baraya Ini Nah ini mengingatkan Nah ini Mungkin peranan Eksekutif Itu Bapak wali kota Yang baru Itu Pak Haji Muhammad Yusuf Yang baru dilantik Diresemikan dari Pejabat Jadi PR Nah ini Gimana ya Tidak tahu Nah itu Ini udah-udah habis Jalan Cihidengnya Kita sampai di jalan Pasar Wetan Baraya Nah itulah Jadi Ada sejenis Apa ya Ketidakpasan Antara poin Tadi Kesepakatan Dengan di lapangan Gitu Nah selanjutnya Lebih detilnya Tidak tahu Kenapa demikian Ya Kalau Pak Raya Itu saja dulu Ya Kabar terkini Dari Jalan Cihideng Tadi udah ketahui Ada kesepakatan poin Yang diakhiri Tanggal 7 September Tapi ternyata Masih Para PKL Masih berdagang Di sana Jadi Tidak tahu Selanjutnya Kita nanti Akan kabarkan lagi Untuk kali ini Mungkin dicukupkan segian Sebelum apa Seperti biasa Mohon dukungan Pada Baraya semua Yang belum subscribe Untuk subscribe channel Dan silahkan Bagikan share Ketepada Baraya-baraya lain Dan Apa Komentari Nah silahkan Terima kasih Salam Baraya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh